Jarak pidana Ponpes Al Zaitun Karena memang sudah ada laporan Yang diberikan kepada Menko Polhukam dan kabarnya juga akan diproses secara hukum Selain itu juga ternyata ada pelaporan juga ya Kita hadirkan hari ini Sudah ada Bang Iksan Tanjung Ini pelapor Al Zaitun Yang kebaris krim Polri Dan juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembelah Pancasila Selamat pagi Pagi, Assalamualaikum Bang Iksan Selamat pagi, Waalaikumsalam Oke, selanjutnya juga ada Bang Heri Firmans Pakar Hukum Pidana Universitas Tarung Manegara Jakarta Selamat pagi Bang Heri, sehat Bang Selamat pagi, Alhamdulillah Saya mau ke Bang Iksan dulu Pelapor dulu Ini apa yang dilaporkan kebaris krim Polri Terkait Ponpes Al Zaitun Ya, terima kasih Jadi persoalan ini kan sudah lama Kita diskusikan dengan para ulama Para tokoh Bahwa Pernyataan-pernyataan Panjir Gumbilang Itu meresahkan masyarakat Konteks awalnya Kami mengamati ini akan selesai dalam berapa waktu tentu Artinya Ketika banyak demo Banyak masa yang turun Panji surut dan mencoba untuk calling down Nah, setelah saya diskusi dengan berapa ulama Di berapa kelompok Ternyata ini makin naik eskalasinya Makin naik terus Akhirnya diputuskan kami harus melapor Nah, karena memang dalam berapa tugas-tugas khusus Saya ditugaskan oleh para ulama Untuk mengambil langkah-langkah hukum Akhirnya saya dengan kawan-kawan di Dewan Bipindang Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila Kami memang sengaja tidak membawa Lembaga Keagamaan untuk menjaga Jangan sampai Ini benturan antara Panjir Gumbilang Dengan lembaga agama Bahkan di Mabes Polri kami Ditawarkan agar ini antara lembaga agama Dengan Panjir Gumbilang Saya bilang tidak Kami tidak mau menyeret lembaga agama Kedalam persoalan Panjir Gumbilang ini Jadi persoalan kami adalah bahwa Kami ingin meminta Panjir Gumbilang ini Berhenti untuk membuat keributan Kericuhan Akhirnya setelah mempelajari beberapa bahan Kami putuskan ini harus dilaporkan Nah, ketika di Mabes Polri Itu kami konsultasi dengan berbagai bagian Awalnya kita dengan ITE ya Cybercrime Tapi memang dalam beberapa konten yang kami temukan Itu tidak bisa menghubungkan secara langsung Laporan kami dengan Panjir Gumbilang Kenapa? Karena channel-channel yang memberitakan Panjir Gumbilang Itu tidak ada korelasi langsung dengan Panjir Gumbilangnya Nah, ini hebatnya Begitu viral dan masifnya di media-media sosial Tapi kita tidak bisa menghubungkan langsung dengan Panjir Gumbilangnya Kenapa? Itu adalah orang yang kemudian Mengutip disana-sini kemudian memviralkan Nah, sebetulnya persoalan mendasar saya sampaikan kepada polisi itu adalah Apa yang diviralkan ini Kalau Panjir ngomong dibicara di Azaitun Itu tidak meresahkan masyarakat Dia hanya berdampak ke dalamnya Tapi ketika kemudian pembicaraannya diviralkan Itu akan kemudian mengembatkan keributan dan kerusuan Jadi kelakorannya sendiri, poin-poinnya apa saja Bang? Ya, itu saya jelaskan kronologis di Mabes Polri Karena kami masuk siang, keluar tengah malam Jadi itu saking lamanya kita menganalisis konten-konten yang kita harus carikan Tapi yang disayangkan itu ya Jadi tidak langsung dari Panjir Gumbilangnya? Tidak ketemu Kan di dalam ITE itu Adalah orang yang kemudian Menyebar luaskan Nah, sedangkan Panjir tidak terlibat menyebar luaskan Jadi kalau kita pakai undang-undang ITE itu tidak masuk Tapi begini Bang Isan Bang Isan juga menyertakan Bukti-bukti tidak dalam pelaporan itu Karena ini dianggap cukup merusahkan masyarakat juga Ada kan yang sejumlah kontroversi-kontroversi gitu ya Yang soal zina, soal naik haji Macem-macem gitu loh Nah ini gimana? Teman-teman di Atokat Saya coba lanjutkan Jadi bicara hukum itu tidak bicara opini Tidak bicara isu Tidak bicara desa Jesus Itu adalah bicara bukti yang harus kita sampaikan kepada penyidik Nah setelah saya gagal di Cybercrime ITE Untuk mencari bukti bahwa memang ini terkait dengan Panjir Gumilang Kami bergeser ke Pidum Nah di pidana umum ini Kami dibawa ke Kamnek Karena memang ada unsur di mana Kejadian Panjir Gumilang ini sudah meresahkan masyarakat Jadi gaduh Akhirnya kita memutuskan untuk melaporkan pasal 156A Apa itu? Penistaan agama Nah di penistaan agama ini ada beberapa pernyataan-pernyataan dari saudara Panjir Gumilang Yang kemudian diduga Diduga memenuhi unsur untuk kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian Satu dua contoh Yang kami laporkan itu Yang pernyataan dia bahwa Ada rekamannya ya nanti kita Itu dibawa? Iya Karena di polisi itu harus ditranskrip Ketika kami melaporkan itu Semua pernyataannya kata demi kata itu ditranskrip Itu menjadi bukti Nah transkrip salah satu yang kemudian Kami jadikan sebagai bukti itu adalah Ketika ada pernyataan La Raiba Itu bukan kalam Allah Tapi kalam Nabi Muhammad Nah sebetulnya Ini akan jadi perdebatan panjang nanti Antara penyidik dengan pihak ahli Karena La Raiba itu di surat Al-Baqarah itu adalah Menyatakan tentang bahwa Al-Quran itu adalah Kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Dan itu dalam bentuk Al-Quran Artinya kalam Allah kan? Iya itu banyak ayat-ayat yang mengatakan Tapi ketika Saudara Panjir Gumilang mengutip sebagian Dan melontarkan ke publik Itu kan sangat meresahkan masyarakat Nah memang ada perbedaan antara Al-Quran dengan ayat kursi Nah kalau ayat kursi itu dipahami Nanti ahli akan bicara Tentang mimpi Nabi Mimpi Nabi yang kemudian dijadikan sebagai pernyataan Yang disampaikan oleh kalam Allah Ada ayat yang kemudian disampaikan langsung Sebagai Al-Quran Ini jadi perdebatan nanti Ini baru satu hal Ada tiga hal yang kami laporkan Nah ini satu akan Saya sudah sampaikan kepada para ulama Bahwa polisi tidak akan mampu menyelesaikan ini Ini baru pintu masuk kami sampaikan Nah yang dua lagi itu yang kami sampaikan adalah Yang pertama itu terkait dengan perempuan di saf pertama Yang kemudian memang itu sangat meresahkan Nah ini memang akan jadi diskusi perdebatan Apakah saf itu dalam Islam diatur secara dalil yang kuat Tapi bahwa kelaziman-kelaziman dalam Islam itu ketika dirubah akan mengganggu tatana Yang ketiga adalah terkait dengan khatib perempuan Nah seperti yang ulama jelaskan dalam beberapa acara TV One saya dengarkan Bahwa perempuan itu tidak wajib sholat jumat Nah ketika perempuan itu dihadirkan sholat jumat Apalagi kemudian jadi khatib disitu Nah ini MOI sudah mengeluarkan surat keputusan Saya juga sudah kasihkan kepada polisi surat keputusan MOI Fatwanya yang bermunyi bahwa khatib perempuan itu mengakibatkan sholat tidak sah Jadi artinya secara dalil Secara dasar hukum MOI sudah memutuskan bahwa khatib perempuan itu tidak sah Ini yang jadi poin kami Beberapa poin yang disampaikan Bang Isan, Bang Heri Yang akhirnya juga dilakukan Ujung adalah penistaan agama Penistaan agama begitu ya Kalau dari sisi buku pidada sempur tahu Bang Ya saya mengutip dulu pernyataan dari Pak Menko Polukam Bahwa kalau bagian hukum itu akan berkaitan dengan tindakan dari Pak Mahfud Tapi kalau bagian pelanggaran institusi secara keagamaan Berarti ke kementerian agama Nah dalam konteks ini kan ada irisan antara keyakinan seseorang Dengan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang Kalau saya melihat perspektif yang disampaikan itu kadang above the load ya Dia merasa mungkin di atas hukum gitu ya Padahal aturan agama itu gak bisa diatur dengan logika manusia saja Nah ini kan yang harus dibuktikan Apakah pernyataan tadi ada dalilnya atau tidak Atau pernyataannya sepihak Nah sehingga untuk memasukkan pasal 156A tadi menjadi lebih gampang Karena kasus ini pun kan kalau kita lihat dalam sejarah di Indonesia Sudah sering kali dipakai Beberapa kali terjadi kan Ya tidak bermaksud untuk membuka luka lama lah Tapi kita semua paham ada 156A itu yang digunakan Bahkan itu perspektif yang sedikit salah Perspektif saja yang itu disampaikan oleh orang yang diluar dari agama yang dianut Itu proses hukumnya berjalan Apalagi kalau dia adalah orang yang dianggap pemuka agama Yang punya pengikut yang tidak sedikit kan Maka dampak dari kerusakan yang diakibatkan akibat statement ini Ini sangat luar biasa Lebih berat juga mungkin ya bisa jadi Menurut saya sangat berat sekali karena Panji Gumilang ini kan punya institusi yang tadi saya katakan Mungkin ratusan ribu pengikut kali ya di Al Zaitun itu Dan ada jenjang pendidikan yang dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi Sampai universitas Dan ini satu hal yang menurut saya tidak sepele Dan menurut saya harus ada tindakan tegas memang Kalaupun ini untuk membuat clear apakah statementnya selama ini benar atau tidak Dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat Inilah waktunya momentumnya Sehingga laporan dari teman-teman tadi itu menurut saya membuka tabir tadi Sehingga ini clear untuk dibuat kepastian hukumnya Agar tidak ada lagi polemik dalam masyarakat Saya membayangkan kalau misalnya ujung-ujungnya adalah kamnek ya Yang tadi yang disampaikan oleh Bang Iksan Ya itu artinya kan jangan-jangan ya Di tubuh kepolisian ini juga sudah bisa memprediksi bahwa Ini jangan sampai terjadi konflik horizontal gitu loh ibaratnya Karena kan kalau sudah jadi gaduh seperti ini kan bisa repot urusannya kan Nah mas Eri melihat seperti itu juga gak sih kira-kira gitu Iya saya alhamdulillah lahir sebagai muslim gitu ya Jadi ada juga hal yang mengganggu secara pribadi ketika penyampaian misalnya Posisi sholat yang harus merentangkan tangan Kalau saya tidak salah ada statement itu Dan itu kan bertentangan dengan keyakinan dari awal kita diajarin dari kecil lahir gitu ya Untuk sholat untuk bagaimana bertindak gitu kan Jadi ini satu hal yang harus diluruskan ini pendapatnya pribadi Harus segera? Urgent? Urgently required untuk hal ini Agar ini menjadi clean and clear ke depan Apakah pernyataan ini memang dalilnya agama Atau tafsirannya yang bersangkutan Kalau tafsiran yang bersangkutan seharusnya tidak disampaikan ke media Atau disebarluaskan Atau di tempat-tempat yang umum secara publik begitu Walaupun dikatakanlah di ponfesnya sendiri misalnya Tapi itu kan ketika dia mengundang banyak orang Itu sifatnya tidak lagi pribadi menurut saya Karena ada juga yang diundang itu bukan hanya berasal dari Pondok Pusatria tersebut kan Tapi juga dari luar Ini tanggung jawab moral yang harus disampaikan secara hukum juga Tapi berarti ini kalau untuk urusan pidananya perorangan ya Hanya ke Panji Gumilang atau mungkin bisa institusi? Tadi yang dipilih-pilih dari Pak Menko Pelukam itu menurut saya sudah sangat bijak begitu ya Kalau kaitan hukum akan diproses secara hukum Kalau pidana bicara tentang pernyataan pidana secara individu Tapi kalau bicara tentang kata kanah institusi bisa saja administratif Nah sanksi administratif yang paling keras adalah misalnya penutupan lembaga tersebut Dan itu domainnya di Kemenang? Yes, tapi persoalannya adalah kalau penutupan ini kan Juga harus kita pikirkan bagaimana santri-santri Ada hidup yang sedang melakukan proses belajar di sana Yang tidak tahu menau Yang mungkin juga ya tidak bersalah dalam perkara ini kan Jadi kita harus juga memikirkan hal itu dampak ke depan dari sikap terhadap penduk pesantrennya Tapi kalau secara individu ini sudah jelas bahwa harus ada proses kepada yang bersangkutan Jadi tidak ada alasan berlama-lama ya Bang Iksan Kita jadikan dulu ya Bang Kita jadikan dulu Kita akan kembali satu lagi Oke kembali lagi di Apakabar Indonesia Pagi Kita menyambung ke Bang Iksan Bang Iksan tadi dikatakan sama Mas Heri Kalau memang dari perorangan dalam arti nanti Panji Gumilang Pimpinan dari Ponpes Al Zaitunnya Yang mungkin akan berurusan dengan pidana begitu ya Nah nantinya kalau melihat Kalau di mungkin pondok pesantren ini kan pasti lekat Mungkin budayanya Ajaran agamanya Atau mungkin keyakinannya ini kan Doktrinnya Doktrinnya Dari pimpinannya begitu ya Bang ya Kalau memang ternyata ini sudah mendoktrin sampai ke dalam pondok pesantren Apakah memang harus semuanya kalau menurut Apakabar? Ya jadi gini Proses di hukum itu Ketika kami membuat laporan Akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan Kami baru lapor kemarin hari Jumat Malam Dan ini baru Sabtu, Minggu, Senin Dan saya pikir Tadi melihat dari Running Text TV1 Bahwa Kapolri sudah meminta untuk mendaklanjuti segera laporan Mendaklanjuti? Ya artinya dalam beberapa hari ini akan dengan gerakan cepat polisi akan segera merespon Semoga Bang Karena ini terkait dengan kondisi negara Indra Mayu ini adalah sentral untuk daerah Jawa Barat Lampung Nah kalau kita paham petanya itu kan Jawa Barat DKI Lampung kan Itu kan pergerakan yang mereka azaitun ini Nah kalau seandainya Saudara Panji Gumilang diperiksa Dan kemudian tahapan-tahapan ini berjalan Saya pikir kondisi akan calling down Nah ini yang kemudian kita diskusikan Kenapa kami dari Forum Advokat Pembela Pancasila gak mau masuk ke isu-isu lain Masuk ke personalnya Saudara Panji Gumilang Karena kami berharap ketika Panji Gumilang ini diproses Yang di bawahnya ini akan dengan sendirinya menurun eskalasinya Walaupun sudah ada doktrin mungkin yang melekat pada misal Jadi gini yang namanya doktrin itu Itu sudah bercampur dalam setiap aktivitas dan kegiatan Itu gak bisa dilepaskan begitu saja Tapi yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana tahapan-tahapan itu dilakukan Yang pertama adalah memberikan proses kepada personal yang diduga Memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik kepada lingkungan pesantren Nah ketika ini diproses saya yakin bahwa di bawahnya akan hati-hati nih Akan bertahan Artinya melihat akan mengamati apakah ini berproses atau berhenti Kalau berproses mereka akan hati-hati Kalau berhenti mereka antepuk dada Nyata benar gak ada yang sanggup menyentuh mereka Ini aja ujiannya Kalau seandainya besok ini tidak berproses Orang akan melihat memang dari dulu 2011 dilaporkan 2002 investigasi 2020 dilaporkan Itu gak mempan Nah ketika sekarang 2023 keributan mulai dilaporkan lagi Kalau kemudian berhenti juga Maka jadi pertanyaan memang Untuk urusan-urusan isu yang terkait dengan keributan-keributan ini Beda dengan isu yang lain ya Kalau isu yang lain kemudian dia pernah dipidanakan Itu urusan lain Tapi ketika kaitan dengan usu kemaslahatan umat ini Tidak berproses Maka saya pikir di dalam akan berkembang doktrin ini Mengatakan bahwa ternyata Untuk urusan hukum ini gak persoalan Nah kita tidak sampai ke arah sana Misalnya ya dengan kita berbaik sangka saja Mungkin ini berproses Nah ketika ini berproses secara personal tadi Perlukah negara Atau harus menungguin kerah dulu Persidangan si personal ini Baru masuk ke institusi ini Atau bisa dari sekarang negara mungkin masuk ke institusi ini Begitu loh Oh ini dua hal yang berbeda ya Nah itu dia Dua hal yang berbeda Tanggung jawab personal dengan pelanggaran administrasi Itu dua hal yang berbeda Nah pelanggaran administrasi itu Tanggung jawab institusi bukan personal Nanti bagian-bagian yang berwenang akan melakukan assessment lebih dalam Kalau ditemukan pelanggaran itu larinya bukan kepada kepolisian Tapi lari kepada kementerian-kementerian yang memberikan izin atau bertanggung jawab secara administratif Itu bukan tanggung jawabnya saudara panjang gemilang Tapi tanggung jawab yayasan dan sekolah secara keseluruhan Jadi saya pikir ini tidak ada hubungannya Dia tidak akan saling mempengaruhi Kalau seandainya saudara panjang gemilang diproses Kemudian ini berjalan Itu tidak akan ada hubungannya Kalaupun saudara panjang gemilang kemudian diperiksa Terkait dengan administrasi Itu dia diminta pertanggung jawaban ke administrasinya Tapi di administrasi ini kan ada perangkatnya Bukan dia sendiri Di dalam struktur dia itu kan Cuman kan kalau misalnya ada ajaran yang menyimpang tadi Artinya kan mungkin negara harus meluruskan lagi Lembaga tersebut misalnya Nah ini yang harus kita luruskan Ajaran ini Itu formal dilegalkan dalam lembaga Atau itu adalah kemudian Semacam seruan Dari personalnya saudara panjang gemilang Nah ini Kenapa kami lama di kantor polisi Melihatnya hanya sosok panjang gemilangnya Dalam arti di dalam pondok pesantren itu Tidak ada sesuatu hal yang menyimpang Akibat mungkin doktrin dari panjang gemilang Ya jadi ini yang saya lakukan kemarin di kantor polisi Jadi periwala-periwala itu dengan kami diskusi Berapa lantai kita turun naik-turun naik itu Karena memang Di samping kehati-hatian Polisi juga Kesulitan membuktikan Mencari bukti yang terkait dengan Bagaimana sih kita memulai Proses ini untuk membuktikan bahwa Person dan lembaga ini diduga ada pelanggaran Dan ada unsur pidana di dalamnya Tiga hal tadi yang disampaikan oleh Oleh Bang Isan Kepada perwira polisi tadi kan Sebetulnya sudah jelas kan Ya itu setelah kita meyakinkan Memberikan bukti-bukti yang cukup kuat Artinya kan gini Ketika kita datang ke kantor polisi Itu tidak serta-merta kemudian Laporan kita meyakinkan Saya kan datang ke cybercrime Untuk melaporkan ITE-nya Ternyata tidak ada di situ Setelah kita dari Abis Jumat itu sampai maghrib Tidak ditemukan Sampai menjelang maghrib Kita turun ke lantai pidum itu Itu karena memang Tidak mudah Artinya gini Jangan sampai Kita buat laporan Kemudian ternyata laporan kita itu Tidak diproses Bukan tidak diproses Secara hukum itu tidak sah Tidak cukup kuat Artinya kita melaporkan Orang yang kemudian Tidak ada kaitan dengan Unsur-unsur yang Terkandung dalam Undang-Undang ITE-nya Nah ini yang bahaya Kalau saya laporan Ternyata kemudian mental Di Undang-Undang ITE Kan yang kena saya Nah coba kita minta tangkapan Dari Mas Heri Mas Heri sudah cukup jelas Tadi yang dikatakan oleh Bang Isan sendiri begitu ya Kalau dari sisi Bang Isan Memang fokus kepada Sosok dari Banci Gumilang Tapi ya tidak Menutup kemungkinan juga Bahwa nanti ternyata Tidak hanya Banci Gumilang Tetapi juga Pengelolanya Atau ya saatnya juga Ternyata ada pelanggara-pelanggara Di situ Iya Ini kan harus ada Audit investigasi Lebih menyalam ya Dan memang sudah Diterjunkan mereka Yang punya keahlian di sana Kalau saya tidak Salah mencatat Ada tim dari MUI juga Yang sudah diturunkan Dan itu kapasitasnya Menurut saya Bisa menyatakan ini Right or wrongnya Di situ Termasuk yang dilakukan oleh Pemprov Jabar yang saat ini Betul Termasuk Pemprov Jabar Karena ini kan bagian dari Kerja banyak orang ya Bahwa ini Artinya bisa ditindaklanjuti Oleh pihak polisi ya Seharusnya bisa Dengan data-data yang dimiliki Karena sebenarnya kan Mengumpulkan Alat bukti tadi kan Minimum dua Dalam hukum pidana kan dua Maka keterangan saksikah Yang dibutuhkan di sana Atau Keterangan surat Atau dalam hal ini Alat bukti surat Dalam konteks Pasal 184 Kuap kan bisa dipakai Tinggal Kalau memang dimungkinkan Si tersangka tadi Dimintakan Kalau sudah dijatuhkan Fonis Bahwa dalam tanda petik Fonis ini adalah Proses penyidikan dinaikkan Maka kan Orang tersebut juga harus Diminta konfirmasinya Informasi di berita acara Pemeriksaan Itu kan akan semakin Menguatkan nantinya Ini kan proses lanjutan Dari satu sistem Peradilan pidana ke depan Tapi Dugaan-dugaan tadi Itu kan disinyalir kuat Dengan adanya laporan Kan Apa Disini laporan disertai bukti Ya Tindakan dari delik biasa Yang dalam konteks ini adalah Dilaporkan oleh teman-teman tadi Itu kan dalam konteks Untuk meluruskan Apakah ini masuk kategori pidana Atau tidak Karena Bicara tentang pidana itu Bang Fadil adalah Bicara dalam konteks Menjaga ketertibuan masyarakat Atau hukum Nah sehingga ketika ada kegaduhan Dan mohon maaf Mayoritas Masyarakat Indonesia Itu kan pemeluk Agama Islam Ini kan jadi Satu hal yang memang Perlu untuk jadi perhatian Bukan hanya Islam Tapi Agama lain Yang kemudian diakui oleh pemerintah Saja kan dilindungi Oleh negara Nah sehingga dalam hal ini Hak-hak semacam itu juga perlu Untuk disuarakan Nah karena sekali lagi Ini Hal yang mungkin terlihat Sepele Ketika disampaikan hanya Dari yang bersangkutan Dengan keluarganya saja Tapi ketika sudah masuk Ke ranah yang sifatnya publik Maka negara Memang Punya tanggung jawab Moral dan hukum Untuk turun Menjelaskan ini Kepada masyarakat Dan membuat ini Menjadi terang-benerang saja Gitu Oke Kita tunggu ya Bagaimana nanti Perkembangan dari proses Polemik al-zaitun Terima kasih banyak Mas Eri Terima kasih banyak Sudah hadir pada pagi hari ini Sehat selalu Assalamualaikum Terima kasih banyak